Cara pembuatan dodol mangrup sih mudah sebetulnya. Pertama kita ambil buahnya terlebih dahulu ya, karena buah utama yang kita buat dodol mangrup itu buah dari pohon mangrup itu sendiri. Buah mangrup jenis pidada yang Teuna olah ini, buah pidada yang sudah matang, yang sudah matang itu bentuknya ya pastinya beda sama yang mentah ya. Kalau yang matang itu dia warnanya agak kuning-kuning gitu, dan kita nunggu dia jatuh. Tapi ada juga sih sebagian yang masih di atas ketika kita pegang, karena memang dia sudah matang kan beda warnanya, nah kita ambil sudah langsung jatuh karena kan sudah matang. Nah itulah buah yang kita produksi itu yang kita olah yang sudah matang. Kita ambil buahnya, lalu kita cuci buahnya, setelah dicuci baru kita kupas. Setelah dikupas, kita proses penyaringan. Disaring dua kali penyaringan, penyaringan pertama yaitu biji yang, karena bijinya banyak banget ya. Jadi terus kita saring lagi yang kedua, supaya benar-benar saringan itu benar-benar bersih dari biji. Setelah itu, sudah diaduk, nah kita taruh di teplon. Kita aduk, taruh bahan mangrove tadi, sari buah mangrove, ditambah juga dengan gula sama air, kita aduk jadi satu. Kita aduk terus perkiraan sampai setengah jam lah. Setengah jam kita aduk, nah setelah sudah kalis, seperti dodol biasa sih, sudah kalis. Nah kita angkat, kita dinginkan di nampan ya. Kita dinginkan di nampan tanpa ditaruh di lemari pendingin, kita letakkan saja di meja. Nanti kalau dia sudah, ya sudah dinginkan, sudah kayak membal gitu kan, nah itu dia sudah bisa dipotong. Nah setelah dipotong itu, baru kita kemas seperti ini, supaya lebih cantik dan menarik dari bentuknya. Makanya dibentuk seperti ini, gitu. Sasarannya, kenapa Teguna buat seperti ini, bukan hanya ibu-ibu saja, anak-anak pun bisa. Karena satu tertarik dengan modelnya, kecil dan mungil dengan warna-warni kan, pintanya. Jadi anak-anak juga bisa menikmati rasa dodol mangrove ini. Terima kasih telah menonton!